Pertandingan akan memanjang Menjadi setting Kita nantikan Halo para pecinta bulu tangkis di tanah air Sebuah kabar yang mengebirakan Bahwa pada akhirnya Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto Setelah cukup lama Tidak merasakan masuk ke bug final Lebih-lebih juara dalam turnamen bulu tangkis Akhirnya pada malam hari ini Di Swiss Open 2022 Mereka masuk ke final Dan bahkan kemudian keluar sebagai juaranya Di final mereka mengalahkan Pasangan Malaysia Goh Sefei dan Nur Izzuddin Dengan stride set langsung Atau dua game Dan di semifinal kemarin Pasangan yang dikenal dengan Fajri ini Juga mengalahkan pasangan Malaysia lainnya Yang dianggap pasangan terkuat Malaysia Yaitu Aron Chia Soh Woyik Jadi kemenangan Pasangan Fajri ini boleh dikatakan Menjadi tembok penghalang Bagi ganda-ganda putra Malaysia Karena di semifinal Di final mereka dikalahkan oleh Ganda putra Indonesia Tentu kemenangan ini merupakan Sebuah hal yang sangat Menggembirakan Khususnya bagi Fajri atau Fajar Alpian dan Rian Ardianto Yang tentu saja Akan membuat mereka Semakin termotivasi lagi Karena Cukup lama Tidak meraih gelar Dan malam hari ini Akhirnya mereka mendapatkan gelar Tentu Untuk menatap ke turnamen Turnamen berikutnya Ini akan menjadi Lebih termotivasi lagi Jadi kemenangan ini Tentu akan menjadi modal Yang sangat berharga Untuk turnamen berikutnya Tentu sebagai Publik yang Mencintai bulu tangkis Di tanah air Ya kita patut bersyukur Bahwa Ganda putra Indonesia ini Semakin banyak yang Meraih jawara bulu tangkis Di All England Yang juga belum lama Terjadi Pasangan Apa namanya Bakri Yang notabene pasangan Yang junior Di Indonesia Justru tampil Sebagai jawara Dan kali ini di Swiss Open Pasangan ganda yang lainnya Ini menunjukkan bahwa Ganda putra Indonesia Memang Memiliki Satu Tingkat Permainan Yang mungkin Antara senior-junior Tidak begitu jauh Sehingga Kita berharap Dalam turnamen Turnamen berikutnya Ganda-ganda Putra Indonesia Akan semakin banyak Yang berbicara Di level-level Yang bergengsi Dan Kemenangan Fajar Alpian ini Atau Fajar Rian ini Tentu semakin Menggenapkan Kegembiraan Para pencinta Bulu tangkis Di tanah air Karena di permainan Sebelumnya Tunggal putra Indonesia Jojo Atau Jonathan Christy Juga berhasil Menjadi juara Setelah di final Tadi mengalahkan Tunggal putra Dari India Yaitu Prinoy Kumar Tentu ini Dua Bidang Atau dua Pulu tangkis Indonesia Satu di tunggal Satu di ganda Membawa Gelar Yang tentu Diharapkan oleh Para pencinta Pulu tangkis Di tanah air Selamat Baik untuk Fajri Maupun Jojo Demikian Semoga Bermanfaat Sampai bertemu Kembali Di video berikutnya Tetap Semangat